Imam Bukhari memiliki nama langkah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Muqiroh bin Berdizbah Al-Bukhari Beliau lahir pada bulan syawal, salah satu bulan istimewa Imam Bukhari, bahwa Imam Bukhari tepatnya lahir pada tanggal 13 syawal 1904 194 hidriyah atau 21 Juni 810 Masa itu Imam Bukhari, beliau lahir di Bukhoro, sebuah daerah di tepi sungai Jihun Uzbekistan di daerah Balkan, itu Imam Bukhari, sungai Jihun Uzbekistan ayahnya bernama Ismail, seorang ulama yang soleh Bukhoro yang juga disebut sebagai daerah Ma'awar Al-Nasr yang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslimi Nah ketika Bukhari masih kecil, Bukhari masih kecil ya Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail masih kecil, ayahnya meninggal sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri itu ibunya Ismail, ayah Bukhari sejak kecil, sejak awal memang cenderung suka dengan hadith-hadith nabi ketika pergi pada tahun 179 hijriyah 15 tahun sebelum Al-Bukhari lahir Ismail menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadith seperti Imam Malik bin Anas Abu Abdullah bin Mubarak, Abu Muawiyah bin Soleh dan yang lainnya ini tidak berserang lama, Ismail wafat ketika Bukhari masih kecil ketika Abu Abdillah masih kecil tapi Ismail ini meninggalkan perpustakaan pribadi di rumahnya untuk menghadith-hadith dalam keadaan nyati, Al-Bukhari atau Abu Abdillah ini beliau diaksu oleh ibunya dengan kasih sayang di bimbingnya untuk menyintai buku-buku peningkalan ayahnya bersama kawan sebayaknya Al-Bukhari atau Abu Abdillah ini belajar membaca dan menulis Al-Qur'an serta hadith Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ini ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya hingga akhirnya mengalami kebutaan kawan-kawan seperti itu sudah lebih tiga matanya kemudian dia seorang yatim dan hanya diurus oleh ibunya kemudian dia sakit-sakitan pula sakit-sakitan pula tapi ibunya selabar merawatnya sabar merawatnya berdoa, selabar doa, beberapa doa sampai mengalami kebutaan Al-Bukhari sampai mengalami kebutaan ketika kecil yang keadaan tersebut terus beliau alami hingga suatu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengembalikan penglihatannya berkat usaha yang ditekuni oleh ibunya jadi ibunya terus berusaha berdoa ya Allah benar-benar memberikan kesembuhan kepada Al-Bukhari suatu malam ibunya tertidur dan bermimpi melihat Nabi Ibrahim AS bukan melihat Nabi Muhammad dia bermimpi melihat Nabi Ibrahim dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim berkata ya man woi perempuan sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisanmu dan banyaknya doa yang kamu pandai setiap malam ibunya menangis berdoa untuk anaknya kalau mau pinter biasanya anak itu pinter gemblengan ibunya biasanya gemblengan ibunya tirakat ibunya seorang tulama yang dia mengatakan bahwasannya saya bisa seperti ini anak ibu saya ibu saya yang selalu kuasa berdoa tirakat karena ingin punya anak seorang tulama seperti itu nah Bukhari boleh belajar hadir saat masih muda bahkan masih kurang dari 10 tahun ketika Bukhari 10 tahun ketika Imam Bukhari 10 tahun inilah Imam Asyafi di Mesir itu meninggal dunia tepat pada tahun 204 hijriah maka praktis Imam Bukhari tidak pernah bertemu dengan Imam Asyafi kemudian ketajaman ingatan dan hafalan Al-Bukhari melebihi anak-anak seusiannya ketika berusia 10 tahun Bukhari berburu kepada seorang ulama ahli hadir seorang ulama ahli hadir seorang ulama ahli hadir Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ini dia tidak pernah absen dalam belajar hadir dari gurunya jadi kalau belajar itu jangan pernah absen faham gak faham bisa gak bisa hadir terus hadir terus hadir terus nanti Allah yang akan berikan ilmu jangan ter jangan terfitnah dengan oh saya kenapa nggak pernah nggak pernah dapat hadiah nggak pernah dapat prestasi bukan presen bukan itu ilmu manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukhari ini nggak pernah absen selalu hadir faham gak faham bisa gak bisa selalu hadir makanya setahun kemudian Al-Bukhari mulai menghafal hadir nabi Muhammad saat itu ia sudah ditunggu untuk mengoreksi beberapa kesalahan penghafalan matah maupun rowi dalam sebuah hadis yang diucapkan gurunya dan gurunya dijadikan sebab asis yang menunggu pada usia 16 tahun Al-Bukhari sudah menghatapkan hafal hadir hadir di dalam kitab karangan oh karangan imam wafi al-jorom dan Ibn Mubarak Al-Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadir jika mendengar ada sebuah hadir maka dia ingin mendapat keterangan tentang hadir itu secara lengkap ia harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadir tersebut dalam mengunggulkan hadir-hadir ini Al-Bukhari melanglang dalam warna kodairah Syam Palestir Jordan kemudian kodairah Mesir Al-Jazeir Basro hingga menetap di Mekah dan Madinah selama 6 tahun di Kufas serta di Bagdan tidak jarang Al-Bukhari pulang balik ke tempat tersebut karena ingin mendapatkan keterangan baru atas hadir-hadir ini Al-Bukhari Al-Bukhari ditetapkan sebagai imamnya hadir itu Al-Bukhari salah satu toko hadir yang yang mana tingkatan tingkatan yang paling utama dari ulama-ulama hadir yang lain